Halo, televers! Cina yang udah bertahun-tahun duduk sebagai negara dengan penduduk terbanyak di dunia, rupanya harus disalip sama India yang menyabat gelar tersebut belum lama ini. Jumlah penduduk yang gede banget itu tentu menjadi bonus tersendiri, apalagi kalau bisa dimanfaatin sebaik mungkin. Jadi, angkatan militer misalnya. Soalnya, India kini menduduki peringkat keempat dunia kalau berbicara kekuatan militer. Sedangkan sang rival unggul tipis dengan berada di posisi ketiga. 11-12 kan mereka? India sampai saat ini berhasil meng-confer sebanyak 5,1 juta personel dari 1,4 miliar total penduduknya. Jumlah segitu udah termasuk sama 1,4 juta personel aktif, 1,1 personel cadangan, dan juga 2,5 juta paramiliter. Sedangkan Cina hanya memiliki 625 ribu paramiliter, 510 ribu personel cadangan, dan 2 juta personel aktif. Kalau di total-total, Cina cuma punya 3,1 juta personel lebih. Tapi buat India, jangan berbangga diri dulu, soalnya penentu kemenangan gak hanya diukur dari seberapa banyak pasukan yang dimiliki sebuah negara. Tapi, seberapa mumpuni persenjataan yang dibawa ke medan perang nantinya. Coba lirik persenjataan negeri tirai bambu di sektor daratnya. Mereka dibekali dengan senjata artileri roket sebanyak 3.145 unit, artileri otomatis sebanyak 2.795 unit, dan artileri manual sebanyak 1.434 unit. Nah, buat persenjataan yang punya mobilitas tinggi, ada 174.300 unit kendaraan lapis baja, dan juga 4.950 tank tempur. Semua persenjataan tadi mungkin aja bisa diatasi oleh India. Tapi, yang harus jadi catatan penting adalah tank tempur milik Cina dengan nama tipe 99. Tank utama milik Cina ini diklaim menjadi MBT termodern di kelasnya. Dengan memboyong meriam smoothbore berukuran 125 mm, dan juga 2 buah senapan mesin, bukan hal yang gak mungkin untuk memporak-porandakan pertahanan musuh. Dan hebatnya nih, berkat perlindungan baja reaktif kompositnya, para awak bakal aman-aman aja jika ditembakkan peluru berbahan nuklir sekalipun. Namun, seringnya tank yang memiliki perlindungan super kayak gini bakal kebablasan kalau udah bicara mobilitas. Nyatanya sih gak demikian. Buktinya, meskipun bobotnya menyentuh 55 ton, tapi kemampuan mesin dieselnya bisa memutar roda besi tipe 99 ini di kecepatan maksimum 54 km per jam. Lalu, bagaimana dengan India? Sejatinya negara ini memiliki armada tank sebanyak 4.614 unit di matra daratnya, yang notabennya beda tipis dengan Cina. Walaupun Cina lebih unggul kalau berbicara kuantitas, namun tank utama milik India juga gak boleh dipandang sebelah mata. Dengan menggait Rusia yang terbilang handal dalam persenjataan, negara yang dijuluki anak benua ini mempercayakan T-90 sebagai tank utamanya. Kalau melirik spesifikasinya, tank ini cukup mampu untuk ngimbangin kehebatan tipe 99 milik sang rival. Gimana enggak, T-90 ini juga memiliki meriam utama berukuran 125 mm dan ditemani 2 buah senapan mesin yang cukup mematikan. Ditambah lagi, perlindungan berbahan baja komposit reaktifnya ini bisa dengan mudah menghalau tembakan sebuah RPG. Meski harus mengorbankan bobotnya sebesar 53 ton akibat baja pelindungnya, namun berkat mesin dieselnya ini, T-90 dapat melaju di kecepatan maksimum 60 km per jam. Tapi balik lagi, kalau udah bicara kuantitas persenjataan, Cina jauh lebih unggul. Apalagi tank ini hanya ditemani 100.882 unit kendaraan lapis baja, ditambah dengan 100 unit artileri otomatis, 3.311 unit artileri manual, dan 1.500 unit artileri roket yang terbilang kalah jumlah dengan Cina. Tapi tenang, itu baru satu matra yang kita ulik. Bisa jadi, Angkatan Laut India lebih overpower dibandingkan Cina. Untuk pertahanan di sektor laut, negara ini diperakarsai dengan 138 unit kapal patroli, 18 unit kapal selam, 19 unit korvette, 12 unit fregat, 11 unit kapal perusak, dan 2 unit kapal induk. Meski nggak terlalu kompleks, 2 unit kapal induknya ini cukup mumpuni untuk menjaga kedaulatan di area laut. Dengan nama INS Vikran, kapal induk ini mampu membawa 196 perwira dan 1.449 pelaut. Selain kapasitas awak yang cukup besar, kapasitas persenjataan Vikran juga cukup oke. Tercatat, kapal induk buatan India ini mampu membawa 36 unit jet tempur maupun helikopter. Meski bebannya sebanyak itu, tapi kecepatan maksimumnya mencapai 56 km per jam. Bahkan hebatnya, kapal induk ini mampu menempuh jarak sejauh 15.000 km. Persenjataannya pun cukup bisa diandalkan. Dengan memboyong 4 buah meriam berukuran 76 mm dan ditambah 4 buah meriam putar berukuran 30 mm, bikin kapal induk ini ditakuti oleh musuh. Apalagi sistem pertahanannya menggunakan sistem anti rudal, serangan-serangan lawan dengan mudah dihalau. Tapi apa bisa ngimbangin China yang juga memiliki 2 unit kapal induk? Secara kemampuan, kapal induk China lebih unggul dibandingkan India. Buktinya, kapal induk bernama Shandong ini mampu membawa 44 jet tempur maupun helikopter. Hebatnya lagi, kapal induk milik China dibekali persenjataan 3 buah rudal dan juga 3 buah meriam putar. Itu baru ngomongin salah satu kapal induknya aja ya. Belum termasuk dengan 3 unit kapal pengangkut helikopter, 50 unit kapal perusak, dan 43 unit fregat. Ditambah lagi dengan 72 unit korvet, 78 unit kapal selam, 150 unit kapal patroli, dan 36 kapal penyampuran jauhnya, bikin India makin terlihat mudah ditaklukan. Tapi kita kasih kesempatan India sekali lagi deh untuk nunjukin kekuatan persenjataannya di matra udara. Kali aja lebih kuat kan? Untuk angkatan udaranya sendiri, India sudah nyiapin 577 unit jet tempur yang di-backup dengan 130 unit pesawat serang. Untuk keperluan membawa pasukan sebanyak 5,1 juta personel, negara ini udah nyediain 288 unit pesawat angkut militer. Buat perhelikopteran, negara ini memiliki 807 helikopter biasa dan 37 unit helikopter serang. Dibandingkan dengan China, negara yang dipimpin oleh Xi Jinping ini memfasilitasi matra udaranya dengan 1.199 unit jet tempur dan juga 371 unit pesawat serang. Dari sini udah kelihatan ya siapa yang lebih unggul? Lanjut, negara ini juga memiliki 288 unit pesawat angkut militer, 913 unit helikopter biasa dan 281 unit helikopter serang. Dengan jumlah segitu, lagi-lagi China lebih unggul dari India. Jadi, kalau mau ngasih skor, negara China dapet 3, sedangkan India baru dapet 1. Semua itu berkat anggaran yang dikeluarkan oleh China yang begitu besar dibandingkan India. Bayangin aja, dana yang dikucurkan pemerintah China untuk memperkuat pertahanannya ini mencapai 230 miliar USD atau setara dengan 3,4 kwadriliun rupiah per tahunnya. Sedangkan India, negaranya hanya mengeluarkan dana sebesar 54,2 miliar USD atau setara dengan 804 triliun rupiah dalam setahun. Gimana nggak kalah coba? Tapi harusnya kedua negara ini nggak akan saling berperang sih, soalnya mereka kan punya visi yang sama, yaitu melawan dominasi barat. Nah, makanya kedua negara tersebut masuk dalam aliansi BRICS bersama Brazil, Rusia, dan juga Afrika Selatan.